Restoratif Justice yang banyak diberitakan di media merupakan salah satu mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN. Berdasarkan penelitian dari ICJR, IJRS, dan LEIB, berjudul Peluang dan Tantangan Penerapan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Restoratif Justice didefinisikan sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya perbalasan. Adapun, prinsip dasar dari Restoratif Justice adalah 1. Penerapan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara. 2. Restoratif Justice dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. 3. Pelaksanaan Restoratif Justice harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, 4. Mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi. 4. Pelaksanaan Restoratif Justice harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terikat. 5. Restoratif Justice berprinsip pada kesukarelaan, tanpa tekanan, paksaan, dan juga intimidasi. Terakhir, pada kasus anak, penerapan Restoratif Justice harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan dalam RKUHP, nilai-nilai restoratif Justice terlihat dengan adanya penggunaan pidana non-penjara sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1 RKUHP versi 2019, bahwa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan pidana pokok. Serta, terdapatnya ketentuan tentang pemaafan hakim yang diatur dalam pasal 54 ayat 2 RKUHP versi 2019. Lalu, bagaimana pendapat pengamat atau ahli tentang pidana pengawasan, kerja sosial, dan pemaafan hakim? Dalam webinar berjudul RKUHP mengatasi overcrowding rutan dan lapas, Leopold Sudaryono beranggapan Pengaturan pidana pengawasan dalam RKUHP masih bagi mereka yang melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian, periode pengawasan tidak lebih dari 3 tahun. Syarat umum dalam pidana pengawasan adalah Terpidana tidak melakukan tidak pidana lagi. Sedangkan, syarat khususnya masih mengikuti KUHP yang ada. Ini syarat khususnya masih agak umum sehingga tidak memberikan keleluasan kepada hakim untuk menentukan syarat-syarat tambahan. Sementara itu, untuk pidana kerja sosial, Nima D. Martini Putri beranggapan bahwa Kerja sosial ini perlu dipikirkan. Kejahatan apa yang mendapatkan kerja sosial ini? Jadi, bukan diberikan kewenangannya pada putusan hakim yang pidananya kurang dari 6 bulan. Kerja sosial akan menjadi pilihan penghukuman atau mungkin menjadi pasal mati yang tidak bisa dijalankan karena tidak ada fasilitas yang menunjang. Oleh karena itu, kerja sosial harus menjadi bagian dari restoratif justice di mana evaluasi tawaran harus dilihat dengan praktik-praktik yang ada. Misalnya, bagaimana Undang-Undang Sistem Pernadilan Pidana Anak bicara tentang diversi. Jangan sampai ada tawaran untuk melakukan kerja sosial tetapi kerja sosial itu juga tidak bisa dilaksanakan atau ketika dilaksanakan menjadi tidak maksimal. Selanjutnya, dalam webinar yang sama, Adiri Arden Saputro beranggapan Masih terdapat masalah pada pengaturan pemaafan hakim dalam RKUHP yaitu perlunya memperjelas maksud dari ringannya hukuman, keadaan pribadi, keadaan pada waktu melakukan perbuatan, serta mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan yang butuh penjelasan lebih lanjut, khususnya dalam perspektif korban. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang seharusnya dijelaskan dalam penjelasan RKUHP. Kemudian, yang terakhir adalah, yang menjadi permasalahan utama dari rechter leg, pardon, antara RKUHP dengan RKUHP, pengaturan di RKUHP tidak mengakomodasi putusan pemaafan hakim. Namun, walaupun restoratif justis masuk ke dalam RPJMN serta nilai-nilainya sudah terdapat dalam RKUHP, bukan berarti tidak ada kendala. Berdasarkan catatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP berjudul catatan terhadap beberapa ketentuan dalam rancangan KUHP 2015 hingga 2019, restoratif justis yang bertujuan mengurangi jumlah tahanan dalam penjara, menghapus stigma terhadap pelaku kejahatan, membuat pelaku menyadari kesalahan sehingga tidak mengulangi kesalahan, hingga mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke dalam masyarakat, gagal dielaborasi lebih lanjut ke dalam strategi tingkat lanjut pembaruan hukum pidana. Dengan kata lain, konsep restoratif justis dengan pembaruan KUHP berjalan sendiri-sendiri. Hal ini juga dapat dilihat dari masih tingginya jenis tindak pidana yang diancam dengan penjara dibandingkan perbuatan yang diancam dengan pidana nob penjara. Dengan demikian, menurut catatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, walaupun terdapat nilai-nilai restoratif justis dalam RKUHP, namun semangat untuk melaksanakan restoratif justis melalui RKUHP belum terlihat, dan harapan meminimalisasi overcrowding masih akan sulit untuk dicapai. Terima kasih telah menonton!